jangan lupa subscribe seperti gambar ini kalian pastinya mudah sekali dalam menjumpai sebuah benda seperti ini atau sampah bahkan di rumah-rumah kita disebut sebagai sampah jadi pada video kali ini saya bermaksud mengurangi sampah di sekitar kita dengan membuatkan sebuah ide-ide bermanfaat tentunya berguna bagi kita dan saya sendiri pokoknya nanti ini sangat cocok sekali buat usum-usum seiki usum-usuman jadi seperti itu oke bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk tinggalkan tombol subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini ya bosku ya tidak usah banyak basa-basi yuk langsung saja kita simak videonya oke bosku yuk langsung saja kita pertama-tama harus mencari sebuah botol aqua plastik bekasnya ya seperti di gambar thumbnail ya bos ya oke saya pergi ke belakang rumah karena tempat rosokannya ada di belakang rumah ini dia oke oh ternyata ada sebuah ayam yang sedang anggrem ya itu kenapa ya bos ya kok menengah itu cedeki di dumui di pentelengi bos aku bos nah kalian bisa melihat sendiri ya oke jadi seperti ini ya lagi topo bosok jauh ini uang ini topo jadi koknya sangat kurang-kurang apa ya oke langsung saja ini ada botol kecil tapi yang akan saya gunakan adalah botol yang berukuran besar ya ini tempat-tempat rosokan di rumah saya yang akan dijual tapi ya sebelum dijual saya membutuhkan sebuah aqua seperti ini oke yuk langsung saja kita kembali ke pengkel oke mantap nah sekarang selanjutnya ini dia untuk aquanya tadi selanjutnya kita harus bersihkan dulu ya nah ini kita bersihkan menggunakan sebuah gumbel ya gumbel saja masih bisa oke makasih makasih ya kita serbeti saja karena ini cukup diserbeti sudah bersih tanpa kuman dan selanjutnya kita menggunakan sebuah silet ya kita bentuk pola kalian harus menirukan pola ini kalau ingin seperti ini ya tapi jangan membuat pola sendiri kalian harus harus sama dengan pola yang saya buat ya bos ya oke tidak usah banyak bahasa-bahasa ya yuk langsung saja kita membuat polanya dulu nah untuk membuat pola seperti ini ya bos ya nah kita harus menyeweknya seperti ini pokoknya kalian tirukan saja tidak usah neko-neko membuat membuat apa ya bos ya membuat membuat pola sendiri makanya kalian harus menirukan saja agar nanti hasilnya bisa sama ya bos ya kita kerowok di bagian samping salah satu sampingnya dengan mengerowoknya seperti ini bos kotak ya kotak itu bahasanya kotak ya jadi seperti itu kotak-kotak seperti ini dan selanjutnya kita harus buat gigi-gigi tajam ya di bagian bawah sini gunanya untuk pisau pisau ya sebenarnya bukan pisau tapi ya digunakan untuk memotong nantinya jadi kita harus buat seperti lancip-lancip seperti giginya si monster apa ya jadi seperti itu tidak usah banyak bahasa-bahasa ya bos ya pokoknya ya matur suun bagi sampean kb yang gelam delok video ku ini ya semoga diberi kesehatan selalu ya oke jadi untuk gigi-giginya seperti ini bentuknya kalian bisa melihat sendiri seperti gendru wow gendru oke mantap siwa ya seperti ini oke musikan dulu oh stop ya stop stop kita fokus lagi ini kita benakkan ya bagian pelendung-pelendungnya ya jadi seperti itu kita benani dulu kita benani dulu ya bos ya oke lah mantap jiwa setelah itu yaitu kita membutuhkan sebuah sogok dowo ya sogok dowo itu seperti ini ya nah jadi seperti ini nanti akan kita pasang di bagian tutupnya si aqua bekas ini nah ini ada kocak-kocaknya jadi kita harus mengakalinya dengan menggunakan apa nanti kita harus akali oke selanjutnya kita harus melubangi bagian sini ya ini dia ini kita harus lubangi dulu agar ya lubang ya nah jadi seperti itu agar nanti itu bisa masuk atau bautnya itu bisa masuk ya ya jadi seperti itu nah ini untuk mengakali bagian yang kocak tadi kita menggunakan sebuah kresek untuk mengganjeli agar tidak bergoyang oke jadi seperti ini oke nah jadi fungsi dari kresek mengganjeli agar tidak bergoyang-goyang ya pos ya nah ini menjadi lebih kuat menjadi lebih siset mantap jos sekarang kita jangan lupa dilubangi lagi menggunakan solder lalu bautnya tadi kita pasang atau skrup ya di bahasa saya itu pokoknya campur-campur yang penting kalian itu bisa terjelaskan dengan maksud video yang akan saya sampaikan ini jadi kalian harus terus semangat melihat-melihat video-video yang sangat bermanfaat tentunya di channel soldier panas channel ya pos ya nah jadi seperti ini kita yang bagian satunya jangan lupa dibaut juga atau di skrup ya pos ya oke mantap sekali buat kalian semua oke nah jadi seperti ini sudah terpasang untuk skrupnya bagian atas dan bawah selanjutnya yaitu kita potong bagian ceriwis-ceriwisnya ini bagian ceriwis kreseknya sekarang kita masukkan sebuah plastik ya pos ya kita masukkan plastik ke dalam sebuah botol bekas itu bagian bawah yang lanjut bagian tutupnya ya cuy ya oke cuy jadi seperti ini nah ini sudah siap salah sekarang kita waktunya percobaan alat tadi bagaimana sih fungsinya sebenarnya atau dibuat apa ya pos ya yaitu sebagai alat untuk mengerah pelem oke makasih makasih ya jadi ini lagi musim-musimnya mangga ini mangga tapi masih pentil masih enom ini cilik-cilik ini bro jadi kita coba saja untuk mengerah yang masih enom karena belum ada yang mateng ini untuk percobaan buat kalian semua ya pos ya oke untuk mangga yang akan saya petik ini dia bagaimana caranya dengan alat ini yaitu dengan cara kita memasukkannya dari bawah seperti ini nah kita masukkan sekarang kita tarik ya pos ya kita tarik seperti ini 123 oke oke mangganya sudah dapat dan di dalam aqua dengan dengan alat ini kita itu bisa mengerah pelem atau mangga agar tidak benjut ceblok ya pos ya jadi alat ini sangat pohon mangga ya pastinya oke jadi seperti ini sudah berhasil sekali jadi mantap buat kalian semua oke kembali lagi ke studio ya pos ya oke bagaimanakah menurut kalian untuk video tadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan tombol like kalian dan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini pos jadi seperti itu semoga saja bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah ilmu ilmu baru walaupun ini lagi-lagi musim virus menyebar kemana-mana jadi kita harus berpikir positif untuk membuat sebuah produk-produk bermanfaat agar berguna bagi nusa bangsa bahkan agama tentunya berguna bagi kita bagi saya bagi orang lain tentunya bisa bermanfaat dan bisa membuahkan hasil yang bisa menyebabkan mendapatkan uang contohnya seperti tadi jika bisa dikembangkan bisa dijual nanti menjadi produk massal produk massal bisa dikembangkan terus menerus sampai mendapatkan tujuan yang dimanfaatkan jadi semoga saja kalian ilmu-ilmu itu bisa bertambah bisa berkembang dalam menambah-nambah ilmu wawasan-wawasan agar bisa mendapatkan satu persatu walaupun sediji delay itu itu kalau ilmu nanti bermanfaat jadi seperti itu bagaimana lagi semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan jadi kalau kalian punya kelebihan jangan malu-malu untuk memberikan kelebihan kalian atau berbagi kelebihan kalian kepada orang lain jadi seperti itu beruntuk maksud saya jadi kita saling berbagi saling mengisi oke cukup sekian dari video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati